Inilah sahabat, padanya sudah mulai menguning Ini selokannya, mulai diperkecil airnya Biar nanti ketika panen tidak susah Nih, luar biasa, bagus sekali sahabat Setengah bulan lagi panen Dan bahan pertama yang kita perlukan yaitu akar bambu Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah Melakukan perendaman sebanyak 1-2 kg akar bambu Pada 10-15 liter air hujan Dan rendam selama kira-kira 2 hari Kemudian bahan kedua yaitu toge sebanyak 200 gram Dan sama ya sahabat tani, rendam selama 2 hari Dan setelah 2 hari kemudian Maka bahan yang selanjutnya perlu kita siapin Yaitu dedak sebanyak 2 kg Micin sebanyak 1 bungkus Terasi 1-2 bungkus Gula 200 gram Kapur sirih 2-3 sendok Dan pengencernya yaitu air hujan sebanyak 15 liter Dan kalau Anda bertanya ada nggak selain dari air hujan Ada air biasa direbus gitu ya sahabat Pertama kita perlu lakukan perabusan terlebih dahulu Dedak bersamaan dengan 3-5 liter air Dan rebus sampai mendidih Sambil menunggu mendidih Maka lakukan pengadukan secara terus menerus pada dedaknya Dan masukin juga semua bahan yang tadi sudah kita siapin Dan setelah mendidih Dan setelah mendidih Baru kita diamkan sampai dia dingin Sembari menunggu dingin Maka selanjutnya Toge atau kecambah Kita lakukan pemblenderan sampai halus Dan gunakan aja ya sahabat tani air rendamannya yang udah 2 hari itu Dan lakukan pemblenderan sampai halus Dan kemudian Nah ini adalah rendaman akar bambu Kemudian kita masukin dulu ke dalam wadah Nanti akan kita bagi fermentasinya pada 2 buah wadah fermentasi Kemudian saat formula dedaknya sudah dingin Maka masukin pada semua rendaman bambu Dan ingat ya sahabat tani Bagi secara merata Kemudian Masing-masing kemudian kita masukin blenderan toge Dan juga bagi secara merata Jika sudah maka aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan lebih merata Kemudian tutup dengan menggunakan kain Dan ikat rapat-rapat dengan menggunakan tali pengikat Takoh di tempat yang aman Dan juga sejuk ya sahabat tani udaranya Jika sudah maka proses pembuatan PGPR Jakabah Supernya Selesai ya sahabat tani Tinggal kita tunggu aja Selama 21 sampai 30 hari setelahnya Nah sekarang sudah 21 hari Dan mari kita buka bersama bagaimana sih kondisi dari Jakabahnya Nah ini dia Jakabahnya sudah mulai tumbuh ya sahabat tani Dan karena ini masih kelihatan agak kecil Maka mari kita diamin lagi selama kurang lebih 1 minggu ke depan Nah sekarang sudah hari yang ke 30 Atau 1 bulan setelah kita melakukan pembuatan yang pertama tadi Dan mari kita lihat bagaimana kondisi dari Jakabahnya Dan ternyata Sudah berkembang luar biasa lah ya sahabat tani Dan mari kita diamin lagi selama kurang lebih 1 minggu ke depan Nah gimana sih kira-kira wujudnya kalau diangkat Coba kita angkat Nah ternyata benar-benar gede gitu ya sahabat tani Nah mungkin anda penasaran bagaimana sih kondisi mikroorganisme yang ada pada Jakabah yang kami buat itu Penasaran atau penasaran banget Maka mari ya sahabat tani silahkan simak pada tayangan berikut ini Anda cukup tambahkan lagi air cucian beras sebanyak 5 sampai 10 liter Dan tunggu aja sampai 1 minggu ke depan Maka anda akan mendapatkan kembali Jakabah supernya Mantap Dan gitu aja terus ya sahabat tani Pakai lagi kemudian masukin air cucian beras Dan seminggu kemudian Jadi ya sahabat tani dan gitu aja terus siklusnya Jadi sampai kapanpun anda tuh gak bakal kekurangan pupuk buat suburkan tanah pertanian Anda mantap apa mantap banget Sahabat tani Pupuk organik cair adalah pupuk dengan bentuk cairan yang dibuat dari hasil fermentasi bahan-bahan organik Pupuk organik cair atau POC sudah sangat populer di kelangan petani Karena selain dapat mengurangi penggunaan pupuk sintetik Juga dapat mengurangi degradasi atau berkurangnya kualitas dari lahan pertanian Dan terbukti juga dapat secara signifikan meningkatkan hasil pertanian Dengan biaya yang sangat murah bahkan sangat minimal gitu ya sahabat tani Terlebih pupuk organik cair itu dibuat oleh anda sendiri